Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Ibu Alhamdulillah Anak-anak Ibu, pada sehatkan semua ya Nah anak-anak, sebelum kita mulai Pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Kita berdoa dulu ya Ibu minta kepada rintan Untuk memimpin doa Sebelum kita belajar, berdoa dimulai Berdoa selesai Ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih ya rintan Sudah memimpin doa Nah, selanjutnya Ibu akan mengapkan kalian terlebih dahulu Diva Hadir Ibu Hadir Ibu Fahir Uda Hadir Ibu Halima Tusadiah Hadir Ibu Wah, Halima semangat banget ya Iya Ibu, aku semangat Aku udah sarapan soalnya Alhamdulillah Nah, Nabila Hadir Ibu Laila Hadir Ibu Bilda Hadir Ibu Sintan Hadir Ibu Mutiara Rengganis Hadir Ibu Dina Hadir Ibu Ita Hadir Ibu Baik, hadir semua ya Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Ibu Siap Ibu Baiklah, kalau gitu kalian siapkan buku dan alat tulisnya masing-masing ya Baik Ibu Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini Kita nyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya Ibu akan men-check stream Nanti kalian nyanyi terus on mic ya Anak-anak Di pertemuan minggu lalu Ibu kan kita membahas mengenai sifat-sifat cahaya Dan keterkaitannya dengan indera penglihatan Sekarang Ibu mau bertanya Sebutkan sifat-sifat cahaya yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskannya? Sampai Bu Akur Ya, baik Nabila, silakan Cahaya dapat merambat lurus Terus Cahaya dapat dipantaukan Untuk cahaya dapat menembus benda bening dan cahaya dapat dibiasakan Terus sekali ya jawaban dari Nabila Nah, Alhamdulillah anak-anak Ibu masih memahami materi pertemuan minggu lalu Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi lanjutannya Yaitu tentang upaya pelestarian sumber daya alam Ibu sudah mengirimkan bahan ajar ya di WA Group ya Nanti kalian download Coba cek WA-nya masing-masing ya Nah, Ibu beri kalian waktu 5 menit untuk membaca Dimulai dari sekarang Nah, sudah 5 menit ya Sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran hari ini Kalian kan tadi sudah membaca termutidah dulu Nah, Ibu ingin bertanya Terkait materi yang sudah kalian baca Ada yang bisa membantu Ibu? Apa itu sumber daya alam? Sampai Bu Gantian ya, boleh di-pass Jadi Bu, sumber daya alam itu sesuatu yang berasal dari alam Yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia Nah, kalau hewan selain manusia itu buat hewan juga Bu Untuk memenuhi kehidupannya Bu, seperti itu Bagus sekali ya penjelasan Bipa Nah, karena tadi sudah disebutkan bahwa sumber daya alam itu memiliki manfaat bagi manusia atau hewan Nah, boleh sebutkan apa saja manfaat dari sumber daya alam bagi manusia itu? Aku Bu Boleh, ya silahkan Nah, manfaatnya itu untuk ngejaga kelesarian dan keseimbangan alam bukan Bu Dan juga sebagai sumber makanan Bu Betul sekali ya Apa yang tadi dibilang sama dia Baik, terima kasih ya Nah, satu pertanyaan lagi ya Nah, apa yang terjadi jika sumber daya alam itu digunakan oleh manusia secara berlebihan? Ayo, ada yang bisa menjawabnya? Saya Bu Saya Janis, silakan Bu, nantinya akan terjadi juga bencana alam dan juga sumber daya alamnya akan habis Baik sekali ya, apa yang dikatakan oleh Janis Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan mengetahui materi pembelajaran hari ini Pada pembelajaran ini, kita akan bahas mengenai tema 4, berbagai pekerjaan Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran sejarah Dengan materi, yaitu upaya menjaga keseimbangan dan kelesarian sumber daya alam Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu upaya menjaga keseimbangan dan kelesarian sumber daya alam Kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian dari sumber daya alam Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian Bahwa sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam Dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia Nah, di sini bukan hanya manusia saja ya, tapi hewan juga Lalu, sumber daya alam berdasarkan pemulihannya terbagi menjadi dua Yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui Yaitu sumber daya alam yang hampir tidak pernah habis Hal ini dapat disebabkan karena adanya siklus perubahan pembaruan yang terjadi Misalnya, keberadaan air yang selalu tetap ada karena daur hidrologi Contohnya, yaitu air, udara, tanah, dan tumbuhan Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini sampai kapanpun tidak akan habis Selanjutnya, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan jenis kekayaan alam dengan pemakaian terbatas Artinya, jika dipakai terus-menerus, akan habis dan masa regenerasinya memakan waktu tidak sebentar bisa puluhan hingga ratusan tahun Contohnya, yaitu mineral, batu bara, logam, minyak bumi Nah, anak-anak, kalau misalkan penggunaan minyak bumi terus-menerus, maka generasi selanjutnya akan tidak ada minyak bumi Maksudnya, mereka tidak mengetahui bahwa adanya minyak bumi Nah, mengapa sumber daya alam harus dijaga keseimbangan dan pelestariannya? Untuk itu, kalian akan melihat tayangan video pembelajaran Terjaga Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga pelestarian berbagai jenis sumber daya alam Hewan Merupakan salah satu dari sumber daya alam Pastinya, kita harus menjaga pelestariannya dengan cara Menjirikan suara kamar gasatwa untuk melindungi hewan-hewan langka Mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar Memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan Membuat penangkaran hewan Tumbuhan Kita juga harus menjaga pelestarian tumbuhan, teman Agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga Dengan cara Mendirikan jaga alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka Mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru Memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan Membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan Tanah Walaupun kita sangat mudah menemui tanah Namun kita tetap harus menjaga pelestarian, ya teman Dengan cara Tidak mencengali tanah dengan sampah Dan zat kimia berbahaya Melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur Melakukan rotasi tanaman Air Merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, teman Maka dari itu, kita harus menestarikannya dengan cara Tidak menutup semua permukaan tanah dengan asfal agar air dapat meresap ke dalam tanah Tidak mencengali wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya Membuat waduk untuk menampung aliran air sungai Udara Udara termasuk sumber daya alam lho dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara Mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon Melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor Bahan tambang Merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman Kita harus dibinjak dalam menggunakannya dan wajib menjaga setelah melestarikannya dengan cara Membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bungi Mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai Menggunakan bahan alternatif Selanjutnya ada contoh kegiatan yang menunjukkan menjaga kelestarian lingkungan Yang pertama membuang sampah pada tempatnya Yang kedua melakukan reboisasi Melakukan reboisasi ini melakukan penanaman kembali hutan-hutan yang gindul Yang ketiga ada tidak melakukan penebangan pohon secara liar Maksudnya disini kita melakukan sebang pilih Kayak pohon-pohon yang sudah tua yang memang waktunya untuk ditebang Yang keempat yaitu tidak membuang limba sembarang tempat Nah selanjutnya ada akibat tidak melestarikan lingkungan Yang pertama terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor Yang kedua terjadinya kerusakan lingkungan Yang ketiga banyak tumbuhan dan hewan yang punah Yang keempat ketersediaan sumber daya alam akan menipi Lalu alasan penting menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam antar kain Yang pertama agar barang tambang seperti minyak bumi, mineral yang tadi sudah disebutkan itu tidak habis Yang kedua supaya tidak terjadi pencembaran udara, air, dan tanah Yang ketiga supaya tidak terjadi krisis bangan dan air Yang keempat agar generasi berikutnya dapat mengembangkan Selanjutnya cara menjaga keseimbangan sumber daya alam Yang pertama tidak memburu hewan langkah Yang kedua tidak membuang sembarangan Yang ketiga hemat air dan energi Yang keempat tidak melakukan pengundulan utara Baiklah anak-anak, mari dari pembelajaran hari ini Telah selesai Nah sebelumnya, ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok Sesuai dengan tempat tinggal kalian terdekat Kelompok pertama itu ada Janis, Erlita, Ina, dan Bia Kelompok kedua itu ada Rida, Layla, Fairuja Kelompok keempat, eh itu tadi kelompok dua ya Kelompok tiga ada Rintan, Ina, dan Binda Kelompok keempat ada Wilda, Dipah, Nabilah Kalian mencatatnya tidak nama-nama kelompoknya tadi? Mencatatnya satu Oke Nah tugasnya yaitu kalian membuat laporan Rencana pergiatan pelestarian sumber daya alam Di lingkungan sekitar Nah jika misalkan sudah beres Itu kalian presentasikan ya Sesuai dengan kelompoknya masing-masing Apakah ada pertanyaan mengenai tugas laporan ini? Ibu, untuk tugas laporan itu ditulis di mana ya, Bu? Apa di buku biasa? Ditulis di buku biasa Masing-masing ya Terus nanti kalian buat di kertas karton Format penulisan laporannya seperti apa, Bu? Nanti formatnya ibu bagikan lewat WA saja ya Nah, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu sudah mengerti Baik Karena waktu pembelajaran kita sebentar lagi habis Untuk tugas presentasi nanti dilanjutkan minggu depan ya Silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing Ada yang kurang, kalian pahami Kalian bisa tanya ke ibu ya Boleh tanya langsung Atau kalian bisa chat ibu Ibu sudah mengirimkan LKPD dan lembar evaluasi ke WA Group ya Nanti kalian tulis jawabannya saja Tetapi tulisnya berurutan ya Kalian fotokan jawabannya Kalian kirimkan ke ibu lewat page saja ya Jangan di group Baiklah anak-anak Kalau sudah ada yang tidak ditanyakan lagi Terima kasih kepada anak-anak ibu Yang telah luar biasa Telah mengikuti pembelajaran hari ini Ibu akan mereview pembelajaran kita hari ini Yaitu tadi kita belajar mengenai sumber daya alam Manfaat sumber daya alam Terus juga ada upaya kegiatan pelestarian sumber daya alam Dan akibatnya jika kita tidak menjaga Keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam Nah sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini Karena tadi di awal kita sudah berdoa Alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini Rintan, pimpin doa ya Baik ibu Teman-teman karena pembelajarannya sudah selesai Maka pembelajaran diakili dengan doa Berdoa merupakan percayaan masing dimulai Ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini Semoga ilmunya bermanfaat ya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ibu Sampai jumpa kalian boleh live dari jam ini ya Baik Terima kasih sub indo by broth3rmax